Halo, cofrens! Di sini ada soal yaitu jari-jari tabung 10 cm dan tingginya 13 cm. Maka, volume tabung tersebut adalah titik-titik cm3. Nah, di sini diketahui jari-jarinya yaitu R adalah 10 cm, lalu tinggi tabungnya adalah 13 cm. Nah, untuk mencari volume tabung, rumusnya adalah P x R² x T, di mana untuk ketentuan penggunaan P, apabila diameter atau jari-jari atau tinggi tabungnya habis dibagi 7, maka gunakan 22 x 7. Lalu, jika tidak habis dibagi 7, gunakan 3,14. Karena jari-jari dan tinggi tabungnya sama-sama tidak habis dibagi 7, maka kita gunakan P-nya adalah 3,14. Sekarang, kita bisa mencari volume dari tabung tersebut, yaitu adalah di sini P-nya kita gunakan 3,14 dikali R², berarti R² itu adalah R dikali R, berarti 10 dikali 10 dikali tinggi tabungnya 13 cm. Sama dengan 3,14 dikali 10 x 10 adalah 100, dikali 13, maka kita ketahui 3,14 ada 2 angka di belakang koma, dikali dengan 100, berarti komanya mundur sebanyak 2, karena 0-nya ada 2. Maka komanya mundur sebanyak 2 menjadi 314, 314 x 1, 314 dikali 13. Maka, sekarang kita hitung bersama yuk o'friends, 314 dikali dengan 13, 3 x 4, 12, 3 x 1, 3 tambah 1, 4, 3 x 3, 9. Lalu, 1 x 4 adalah 4, 1 x 1 adalah 1, 1 x 3 adalah 3. Lalu, kita jumlahkan, 2-nya pindahkan ke bawah, 4 x 4 adalah 8, 9 x 1 adalah 10, 1 x 3 adalah 4. Jadi, kita ketahui volume tabungnya adalah 4082 cm3. Maka, jawabannya adalah yang D. Nah, soal ini sudah selesai, mudah kan kak, friends? Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa di soal selanjutnya! Sampai jumpa di soal selanjutnya!